Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Jatautika Kali ini saya akan membahas Mata Plus adalah Dan mana-mana ya Mata Plus sering disebut dengan hipermetro Atau dengan juga dengan hiper rupiah Itu dari bahasa Yunani loh Seperti dari dua kata Hiper itu lebih Of itu mata Jadi hiperrovia itu Mata yang lebih Jadi kelebihan Melewati retina Jadi artinya itu Sinar yang datang Ke mata itu Tidak pasti retina Tapi melebihi retina Seperti itu Mata Plus Sebenarnya bukan ragun dekat Dia sama dengan mata minus Sama-sama dengan mata sehidrat juga sama Jadi mata Plus itu Bangguan penglihatan jauh sebenarnya Kalau mata minus itu Ngeblur Ngeblurnya itu seperti gambar Yang spek kecil Diperbesar Jadi ngeblur Nah kalau mata Plus Itu menumpuk Menumpuk semua Mata Plus juga Ada yang nampak Ada juga yang tersembunyi Yang nampak itu seperti apa Dia itu langsung terasa Bisa melihat Bisa dekat Bisa jauhnya Blur Dua-duanya bisa Kalau untuk mata Plus Tapi ada juga yang tersembunyi Dia tidak terasa apa-apa Tapi sering pusing Kalau lihat dekat Nah itu Biasanya Karena Akomodasi Orang yang akomodasi kuat Untuk mata Plus Dia masih bisa melihat Cuma Karena akomodasi Ini sering pusing Makanya Kalau untuk pemeriksaan Dokter-dokter itu Biasa Mematikan akomodasinya Dengan obat Sipro Di blog Pagi Kalau di optik Itu biasa Dengan fogging Untuk mematikan Akomodasi Ciri mata Plus Yang paling kelihatan Itu adalah Buram Saat melihat dekat Makanya Sering disebut Rabun dekat Padahal Bukan rabun dekat Tapi Ciri yang paling Banyak itu Saat melihat dekat Dia blur Buram Dan ini Biasanya Terjadi pada Semua kalangan Dari anak-anak Remaja Dewasa Satu orang tua Untuk anak-anak Biasanya Dia wajar Kalau umurnya 2 tahun 3 tahun Sudah diperiksa Plus Itu sudah Masih wajar Karena anak-anak Biasanya Memang plus Nanti Kelama-kelamaan Dia akan hilang sendiri Tapi kalau Mau tahu Ciri-ciri Tentang mata plus Yang lebih banyak Di situ Lebih banyak Di bahas Mata plus Itu beraneka ragam Salah satunya Bola matanya Yang terlalu Datar Karena Batanya Yang terlalu Datar Orang-orang Plus Itu Kalau Cahaya masuk Itu Pasti kelewat Retina Itu salah satu Penyebabnya Biasanya Diturunkan Dari orang tua Tapi Ada penyebab Penyebab Lainnya Cik aja Di situ Lebih banyak Untuk Mencegah mata plus Yaitu Jangan Terlalu Memaksakan Melihat Benda-benda Kecil Yang Penerangannya Reduk Itu Biasanya Bisa terkena Mata plus Tapi Ada juga Cara Mencegahnya Yang lebih banyak Cek ada Di situ Di situ Sudah Dibahas Secara Detail Cara Memeriksa Mata plus Juga Hampir Sama Dengan Mata minus Cukup Sediain Dua Kertas Origami Yang warna Hijau Sama Yang Yang Lebih Jelas Jelas Di Warna Hijau Sudah Pasti Itu Plus Tapi Kalau Mau Cari Ukurannya Cek Di situ Cara Memeriksa Mata Cara Mengobati Mata plus Itu Bisa Pake Operasi Atau Terapi Saya Sudah Bahas Di situ Dan Untuk Mata plus Bisa Dikoreksi Dengan Kacamata Kacamata Plus Yaitu Lensa Jembung Tadi Yang Bersifat Mengunculkan Cahaya Itu Supaya Lebih Jelas Kacamata Memperbesar Bayangannya Jadi Kalau Lihat Kacamata Teman Wah Ini Kalau Dikini Bayangannya Besar Jadi Besar Itu Sudah Pasti Ukurannya Plus Tapi Plus Untuk Ukurannya Jauh Ya Karena Plus Itu Ada Yang Ukuran Dekat Untuk Ukuran Ukuran Plus Hindari Bingkai Yang Atau Kacamata Yang Modelnya Setengah Bingkai Biasanya Lebih Ringkih Lebih Gampang Letak Kebawah Apalagi Yang Model Model Rimless Yang Tambah Bingkai Itu Dihindari Aja Karena Lensar Tepis Tebal Di Tengah Semakin Kepingg Semakin Tipis Beda Dengan Lensar Minas Itu Tengah Tipis Pingkir Tebal Jadi Dihindari Yang Setengah Bingkai Atau Yang Tanpa Bingkai Sekian Penjelasan Tentang Kotak Plus Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Subscribe Like Comment Share Terima Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jaga Lamata Tentang